Namun demikian dari 4,2 juta, kita harus memalumi bahwa masih ada pegawai negeri kita yang dianggap sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Karena apabila di bawah 7 juta, kan sekarang penerima zakat harus memalumi bahwa masih ada. Selamat datang di channel ASN Amawa. Belanja pegawai kita ternyata dibandingkan dengan beberapa negara itu tidak kalah. Tapi gaji pegawai negeri Indonesia itu dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk di negara-negara Amerika Latin itu kita masih lebih rendah. Jadi pegawai negeri tak perlu terlalu berkecil hati karena gajinya kecil, tapi belanja pegawainya cukup lumayan. Itu data jelas di pusat maupun di daerah seperti itu. Namun demikian dari 4,2 juta, kita harus memalumi bahwa masih ada pegawai negeri kita yang dianggap sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Karena apabila di bawah 7 juta, kan sekarang penerima zakat itu kan ada batasnya, Pak Jodane. Orang berpenghasilan berapa dianggap penerima zakat? Ternyata pegawai negeri kalau golongan 2 tadi ya boleh menerima zakat. Nah cuma yang namanya pegawai negeri kalau masuk dalam bansos sudah ribut dia, padahal mungkin sama-sama masih susah juga. Kan indikator kemiskinan itu kan pertama penghasilannya, berapa penghasilannya. Kemudian rumah, berapa meter persegi rumah yang ditempati. Saya rasa kalau pakai golongan 2A, pekerjaan yang supir, apa iya bisa rumah tipe 100. Baru-baru kerja mungkin rumah tipe 27, misalnya. Kalau rumah tipe 27, istri 1, anak 2. 1 tambah 2, tambah 1, 4. Harusnya rumahnya adalah di atas 32 meter persegi, karena minimal 8 meter persegi per orang. Pegawai PU sangat paham itu. Sehingga Pak, Menteri PU mengatakan, pokoknya rumah paling kurang 9 meter persegi per orang, bukan 8 meter. Karena minimalnya itu 8 meter persegi. Kalau seseorang mendapat bagian di rumah itu 8 meter persegi ke bawah, berarti dia miskin. Artinya ada peluang kemungkinan pegawai-pegawai negeri kita yang 10%, 400an ribu orang ini, di Indonesia, itu adalah masyarakat perhasilan rendah. Berpenghasilan 8 juta pun kalau sudah menikah, istri tidak bekerja, dia bisa berpeluang menjadi tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya yang layak tadi. Kira-kira seperti itu. Tapi ini tidak dihitung belanja pegawai ya. Nanti kalau belanja pegawai dia punya akses ke belanja pegawai yang saya sebutkan tadi, kan belanja pegawai itu aksesnya tidak merata. Misalnya SPPD, tak semua orang dapat SPPD. Rapat misalnya ada undangan rapat, tak semua orang ikut rapat. Kira-kira seperti itu. Nah oleh karena itu, kita harus meyakini sebagai pegawai negeri, bahwa memang ini pilihan kita. Kita memilih jadi pegawai negeri, ya kita berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu ya pekerja. Saya apabila melantik CPNS, saya selalu mengatakan, apakah Anda memang sudah siap mau dilantik? Karena ada kesempatan untuk mundur. Gitu. Jangan nanti setelah bekerja 10 tahun, Anda baru bisa melunasi kredit motor roda 2 dan rumah tipe 45, temanmu yang kerja di tambang sudah pakai mobil. Anda baru terasa iri. Karena pegawai negeri seperti tadi, kenaikan gaji berkala berapa? Saya yang bekerja sudah 36 tahun, kan gaji saya naik berkala, sekarang saya gaji saya kan 5 juta, 9. Cuma karena saya sekjen agak keren juga, tunjangan agak lumayan gitu loh. Misalnya gitu. Tapi berapa yang jadi sekjen? Berapa yang jadi sekjen provinsi? Berapa yang jadi sekjen kabatin kota kan gak banyak? Nah, oleh karena itu, kita harus yakin bahwa kita bekerja di kuadran 1, ini harus kita lakukan dan kita cintai. Karena hidup ini kan di persimpangan jalan kan selalu kita harus milih.